Polda Metro Jaya tidak menemukan informasi atau pesan terkait utang-piutang dari dua unit ponsel milik satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama tim ahli digital forensik. Gendati demikian, Direktur Risersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kompes Henki Haryadi, belum berkomentar banyak soal temuan atau informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Henki hanya mengatakan bahwa dua unit ponsel tersebut digunakan bersama-sama oleh keempat korban. Penyidik dan tim ahli kemudian menemukan pesan komunikasi satu arah dari ponsel pertama ke ponsel kedua. Menurut pandangan tim ahli psikologi forensik, pesan tersebut berisi banyak kata-kata tentang emosi yang bersifat negatif. Banyak sekali kata-katanya berisi tentang emosi yang bersifat negatif yang saat ini sedang didalami oleh pihak psikologi forensik. Sebelumnya, empat orang anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumah di berumahan Citra Garden ke Lideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022 lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian satu keluarga itu dengan melibatkan sejumlah ahli, mulai dari bidang medikal forensik kolegal hingga ahli DNA. Namun, polisi mengungkap fakta terbaru soal kasus ini. Henke mengungkap bahwa ibu keluarga itu sudah tewas sejak beberapa bulan lalu.